Rajin menabung pangkal kaya, apakah masih relevan? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk share video ini, subscribe, untuk support terus channel kami. Sebelum kita mulai video hari ini, kami mau kenalin kalian sama sponsor video hari ini, yaitu Depositor BPR Baik Komunal. Investasi tidak perlu jadi rumit kalau kalian punya solusi investasi yang tepat. Depositor BPR Baik Komunal adalah solusi pilihan investasi yang tepat buat teman-teman yang baru belajar berhemat, karena tidak rumit, pasti aman, dijamin LPS, dan banyak pilihannya. Dari satu aplikasi Depositor BPR Baik Komunal, kalian punya akses ke banyak sekali bank perekonomian rakyat di seluruh Indonesia yang kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Berinvestasi di Depositor BPR Baik Komunal bisa mulai dari 1 jutaan aja. Tenornya bermacam-macam, mulai dari 1 bulan sampai 12 bulan pun ada. Kalian bisa pilih BPR yang cocok dengan keinginan kalian dari ratusan BPR di seluruh Indonesia. Menambung lebih untung, lebih aman, dan lebih praktis di Depositor BPR Baik Komunal, dapatkan aplikasinya di Google Play Store dan Apple App Store. Dan jangan lupa gunakan kode referral Samuel Ray untuk dapetin 100 ribu rupiah cashback untuk pendanaan 1 juta kalian khusus untuk pendana baru hari ini juga. Depositor BPR Baik Komunal, pilihan tepat menambung lebih untung, lebih aman, dan lebih praktis. Hari ini kami akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah pepatah ya, yang mungkin kalian yang kalau merhatiin di pelajaran bahasa Indonesia dulu sering denger pepatah hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai gitu ya. Dan kami juga sering dapet komentar kalau ketemu teman-teman ya setengah bercanda sih. Wah Kosem sekarang sudah kaya gitu ya, kaya dari hidup frugal, sudah mencapai fire, bagaimana sih caranya dan apakah benar menabung atau hemat itu adalah jalan yang ditempuh gitu untuk mencapai titik finansial kami sekarang. Baik-baik buat yang pertama kali nonton video ini dan mungkin belum kenal siapa kami, kami pasangan suami istri kantoran, jadi kami dari tahun 2011 sampai 2022 kemarin ngantor full time. Posisi terakhir masing-masing sudah manager di perusahaan masing-masing dan kami sudah achieve financial independence, artinya kami tidak perlu bekerja secara aktif lagi untuk mencukupi kebutuhan bulanan kami. Jadi sebatas untuk hidup ya, makan, bayar listrik, bayar uang sekolah anak dan segala macam sudah bisa dipenuhi dari passive income atau dari tabungan yang kami miliki. Iya banyak orang yang sangsi gitu ya, apa iya masa sih karyawan doang bisa jadi fire gitu, gak perlu punya perusahaan, gak perlu bikin usaha apa gitu atau mungkin bikin bisnis apa. Nah tapi ya saya gak tau ya mungkin kasus orang lain gimana, tapi dalam kasus kami berdua memang kami berdua hanya gak kantoran ya sampai sebenarnya tahun 2019 ya saya mulai ada set project di bikin konten ini ya di sosial media. Dan ya memang akhirnya pelan-pelan dari situ itu cukup ada penghasilan juga, penghasilan tambahan. Tapi sebenarnya sebagian besar misalkan pembelian rumah ini, pembelian mobil itu semua dibiayain biaya pure dari gaji kami berdua aja gitu ya. Jadi kan memang rumah dan mobil itu dibeli sebelum tahun 2019 gitu. Jadi jujur saya merasa jadi karyawan aja cukup banget ya, lebih dari cukup dan bisa banget untuk mencapai fire. Kalau memang ada set project ya itu bonus lah ya, bonus untuk percepatannya aja sebenarnya. Karena buat menjadi kaya itu banyak narasi ya di luar sana ya, banyak yang bilang kalian harus buka usaha, kalian harus invest di saham yang baru IPO, kalian harus dapet uang sit, pergi ke gunung mana desa orang, gunung kidul ya. Untuk dapetin, gunung sehari, gunung agung, gunung agung, gunung tutup gunung agung. Apa namanya, jadi banyak orang bilang you have to risk a lot of things to become rich. Nah sebenarnya kalau kita bicara soal kaya, sebenarnya yang harus kita bahas dulu adalah definisi kaya itu sendiri ya kan, kaya itu apa. Kalau kita lihat sosial media atau kita lihat gaya hidup orang-orang terkenal, selebriti, mungkin kita akan memahami bahwa orang kaya itu adalah orang-orang yang punya mobil sport dua pintu, yang punya rumah. Kulkas dua pintu. Kulkas dua pintu, kalau kulkas dua pintu bisa, kulkas empat pintu biasanya, sama kulkasnya bisa ngomong. Wow. Rumahnya di kode pos menteng, ibu kota gitu ya, atau ya minimal jaksel lah gitu kan. Wih di. Tiga tingkat, di rumah ada liftnya gitu ya, garasinya ada pintunya, bisa masuk empat mobil, mobil-mobilnya. Garasi memang ada pintu ya, rumah biasa-biasa aja garasinya memang. Kan ada yang di depan doang, yang cuma atap doang, gak ada tutupnya. Iya, iya, iya. Mungkin ada kolam renang, dan helipad, dan lapangan tenis ya. Atau di atas itu ya, punya kapal, punya private jet, ya kan. Jadi kaya itu bombastis gitu kan, hal-hal yang luar biasa gitu. Dan mungkin kalau kita bicara harus ke arah sana ya, sebenarnya berapa banyak sih dari manusia di dunia ini yang bisa mencapai titik kekayaan sekaya itu gitu kan. Dan apakah perlu sekaya itu untuk bisa hidup dengan nikmat gitu. Karena sebenarnya standar hidup layak di Jakarta, iya, iya, tinggi gitu ya. Cuman kayaknya gak sampai situ, sebenarnya gitu ya. Gak sampai situ. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kaya, yang harus kita pikirkan kembali, itu tadi definisi kaya itu apa. Mungkin kata cukup itu lebih pas ya, mungkin kata cukup itu lebih pas dalam menggambarkan. Gaya hidup yang kami tegak. Iya, apa ya, kontenmen ataupun gaya hidup yang, iya, yang kami, yang tiap orang butuhkan gitu ya, really. Dan, ya karena banyak orang bilang, ya Cikla, Kocem, kaya, kaya gitu kan. Sebagian orang mungkin ya di sisi sebelah sini. Tapi mungkin di sisi satunya lagi mungkin orang-orang kaya, yang orang yang tadinya kaya banget gitu ya. Mungkin kayak Raffi Ahmad gitu, atau siapa lah, Elon Musk gitu. Mungkin ngeliat kami juga kayak biasa aja gitu, palingan middle class gitu. Jadi sebenarnya definisi kaya sendiri itu pun beda-beda ya, sangat-sangat subjektif. Yang harus diperhatikan sebenarnya adalah cukupnya. Cukupnya kita tuh masing-masing dimana. Dan cukup itu sebenarnya kan about mindset dulu nih. Kita harus bisa menentukan, saya cukupnya itu di titik ini. Dan kalau emang udah sampai di titik ini, yaudah. I have more than I need, I have more than enough. Sudah gitu loh, maksudnya segala, mungkin segala hasil-hasilnya kehidupan mungkin bisa di tone down dan kita fokus di hal-hal lain yang lebih penting gitu kan. Misalkan mungkin membangun keluarga, misalkan mengajar hobi dan sebagainya. Nah kalau kita ngomongin cukup, terutama buat kami pribadi, cukup itu sangat bisa dikejar dengan kerja baik-baik, baik karyawan. Lalu ya menabung atau mengatur uang dengan baik-baik. Ya balik lagi tadi ya, menabung hemat pangkal kaya bener gak sih? Nah kalau dalam kasus kami sih bener banget gitu ya. Masih relevan. Kami bisa punya tabungan yang cukup, bisa mendapatkan gaya hidup yang kami inginkan. Dan buat teman-teman yang sibuk ya dengan keseharian masing-masing, buat ibu-ibu rumah tangga, teman-teman kantoran yang sehari-hari kesibukannya udah menumpuk. Mungkin uang itu jadi hal yang paling terakhir yang kalian pikirin gitu ya. Manajemen uangnya. Jadi mungkin gak semua orang bisa investasi yang susah-susah, atau mungkin mengelola bisnis. Tapi kalau untuk menabung, nah menabung ini buat kami bisa jadi solusi yang tepat buat teman-teman yang sedang belajar. Mulai punya kesadaran nih, saya harus bisa hidup hemat nih, supaya saya masa tuanya enak, supaya saya bisa ketemu cukup saya di mana. Nah kita udah belajar nih di video ini bahwa menjadi kaya itu definisinya luas sekali. Kita coba kerucutkan, yang kita bahas bukan jadi kaya raya, tajir melintir seperti gaya-gaya hidup selebriti, tapi kita mau bicara tentang rasa cukup. Nah buat teman-teman yang mulai mau membangun nih rasa cukup dalam hidupnya, mulai mau membangun, saya mau belajar menabung. Saya mau belajar punya investasi yang mungkin belum canggih gitu ya, tapi paling gak saya punya pegangan lah, saya punya sedikit, saya mau bangun portfolio dana darurat saya. Nah buat saya dan Klau kembali lagi ngeliat mungkin 10 tahun lalu pas kami mulai membangun ya hidup kami sedikit-sedikit gitu ya, kami sadar yang kami lakukan itu ya menabung. Dan kami tidak canggih-canggih membuat portfolio investasi yang luar biasa, yang susah-susah ya kami menabung gitu. Karena buat kami menabung itu ya solusi yang tepat buat kami saat itu dan mungkin juga solusi yang tepat buat teman-teman sekarang yang baru mau belajar. Jadi kalau kita ngomongin investasi atau berbisnis mungkin kan kepikirannya itu yang susah-susah, yang ribet, yang sofistic kita. Tapi kalau kita pakai kata menabung, kata-kata yang cukup sederhana tapi memang impact-nya itu besar banget. Menabung itu gak perlu tunggu punya uang banyak gitu ya, kita bisa menabung dari kecil-kecil, menabung dari saya cuma bisa nabung 100 ribu sebulan ya gak apa-apa mulai dulu aja. Yang paling penting kan itu, mulai dulu gitu kecil-kecil kita bangun habitnya. Karena nanti waktu kita udah dipercayakan rejeki yang lebih banyak, kita juga jadi punya kemampuan nih untuk menabung lebih banyak, untuk memanage uang yang lebih banyak tersebut. Kan ya ibaratnya kalau kita lari gitu ya, kita kan lari gak bisa langsung 5 kilometer gitu. Mungkin kan larinya dulu 1 kilo, 1 kilo, tiap hari lama-lama 1,5, 2, lama-lama 5, lama-lama mungkin bisa maraton atau bahkan ultramaraton. Jadi sebenarnya yang paling penting ya kita mulai dulu menabung walaupun kecil gitu ya, terlihat kecil tapi percayalah lama-lama menjadi bukit. Ini jadi bahasa Indonesia lagi ya, sedikit-sedikit. Peribahasa ya. Dikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Nah kalau ngomongin tabungan sebagai pilihan investasi yang tepat, benar gak sih kita bisa menumbuhkan dana secara optimal? Karena tabungan itu identik dengan ya bunganya kecil-kecil atau ya potong admin mulu. Potong admin atau bahkan lebih primitif lagi nabungnya di dalam amplop, di dalam laci kantor, di dalam laci meja belajar di rumah gitu kan. Uangnya gak diapa-apain deh gitu. Nah kami juga waktu awal-awal menabung begitu juga ya. Kami merasa, eh uang saya berapa sih? Sisa dari gaji bulanan paling 100-200 ribu, ini mau taruh mana gitu. Jadi memang awal-awal ya begitu. Kami kumpulkan dulu di rekening bank biasa selama berbulan-bulan tuh gitu. Setelah jumlahnya mulai lumayan, baru masukin ke deposito BPR waktu itu. Masukin ke deposito BPR, kenapa? Karena masih seperti menabung, ibaratnya deposito kan kami taruh uang di bank, nanti bank yang kelola gitu ya. Tapi ada tenor yang jelas dan ada bunga yang dijamin sama banknya gitu. Pasti kamu dapat 6,75 persen per tahun bunganya gitu. Tapi tenornya misalkan harus diikat berapa? Sebulan, tiga bulan, satu tahun gitu. Jadi itu salah satu instrumen investasi yang tetap jadi andalan kami sampai sekarang. Karena memang resikonya ya relatif rendah ya. Dan produknya mudah dipahami gitu. Dan juga menabung di BPR ini sudah dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau memang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, jadi bisa dibuka langsung website-nya LPS. Di situ dicantumkan nih bank umum berapa maksimal bunga yang dijaminkan, BPR berapa. Nah kalau BPR itu 6,75 persen, kalau bank umum kalau nggak salah sekitar 3 persen. Kan lumayan ya itu, dua kali lipat lebih. Jadi kalau ada bank ataupun BPR yang menabungkan lebih dari yang dijaminkan oleh LPS ini, udah pasti semua dana kamu itu tidak akan terjamin oleh LPS gitu ya. Jadi make sure juga nih waktu mencari bank untuk nabung juga harus yang sesuai ya dengan syarat dan ketentuan LPS. Dan sudah di lindungi OJK juga. Nah, kalau memang udah cari nih BPRnya. Oh saya mau ketemu nih BPR, udah nih dia sudah sesuai bunganya 6,75 persen. Nah, kalau mau dijaminkan juga dana kamu make sure dananya itu juga nggak lebih dari 2M ya. Amin ya, ada dana lebih dari 2M di satu bank. Jadi kalau memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan seperti itu, amit-amit terjadi penutupan BPR pun. Ya sampai sekarang sih kami nabung dari BPR itu dari tahun 2012-2013 ya kurang lebih. Jadi sampai sekarang sih belum pernah ngerasain BPRnya tiba-tiba ditutup. Tapi kalau sampai amit-amit kejadian pun, dari LPS akan menyelesaikan dalam kurungan 3 bulan ya maksimal ya. Itu sudah diatur dalam undang-undang ya, dalam peraturan mereka. Jadi ya menurut saya sih ini instrumennya menarik banget ya. Karena ya itu tadi resikonya rendah banget. Kita nggak usah nebak-nebak kira-kira bisa dapet reatur berapa ya. Kayak putting on a bed itu nggak usah. Udah jelas dapet nebak-nebak dan sudah jelas mitigasi resikonya. Jadi kenapa saya suka banget sama deposito BPR ya. Dari dulu ini nabung buat rumah ini juga pakai deposito BPR ya. Kita beli mobil juga nabungnya pakai deposito BPR. Sejauh ini works buat kami. Ya jadi balik lagi, kita perlu nggak sih sebenarnya untuk atas nama mengejar kekayaan gitu ya, membangun ekonomi keluarga, masuk ke dalam bisnis-bisnis yang beresiko, masuk ke dalam instrumen investasi yang kita nggak pahami. Bisa jadi ini semua hanya karena FOMO saja. Kita fear of missing out. Kita lihat teman-teman kita punya usaha ini itu, buka bisnis ini itu, kita melihat kayaknya keren ya, punya bisnis gitu ya. Kita melihat kayaknya wah mereka sukses dengan segala usahanya dan segala macam. Satu, mungkin apa yang dilihat teman-teman dari depan itu mungkin di dalamnya bisnisnya nggak begitu. Bisa aja teman-teman lihat, oh sepertinya adem ayem, sepertinya penuh cuan dan berkat gitu ya. Ya taunya di dalamnya ternyata banyak kepusingan atau bahkan sebenarnya bisnisnya sedang merugi atau ada masalah. Masalah karyawan juga bisa gitu ya, masalah keuangan, supplier segala macam. Nah yang kedua, balik lagi ke definisi cukup tadi gitu kan. Cukup kita sebenarnya berapa gitu. Karena kalau kita ukur purely dari angka ekonomi ya, tiap orang sebenarnya sudah terbiasa untuk merasa cukup di level ekonomi yang beda-beda. Nggak semua orang perlu mengambil resiko yang besar sekali untuk hidup. Karena banyak orang juga sebenarnya ya dari ya kayak tadi kau bilang ya kantoran tadi, dari income, dari nabung, dari kantoran biasa sudah cukup untuk hidup. Tidak perlu berbisnis, tidak perlu mengambil resiko yang lebih besar gitu. Malah kalau aku nih di HR di kantor, kita suka bikin namanya training persiapan pensiun buat teman-teman senior yang sudah mau pensiun. Karena sering banget kejadian pensiun, terus malah FOMO, kepingin punya bisnis lah, kepingin apalah. Malah jadinya uang yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun itu, bukannya dipakai eman-eman untuk hidup, eman-eman hemat gitu ya. Tapi malah diputuskan untuk ngambil keputusan beresiko untuk bangun bisnis dan segala macam. Nah sebenarnya itu juga nggak bijak menurut kami. Dan balik lagi ke kalau kita bicara hemat pangkal kaya, dan kaya kita definisikan cukup, ya sebenarnya cukup-cukup aja sih. Sebenarnya kami nggak bilang bisnis itu jelek tentunya, karena kan semua orang again punya bakat, talenta, masing-masing punya know-how-nya juga beda-beda. Tentunya kalau orang yang memang mengerti dunia bisnis, yang punya passion di dunia bisnis, yang memang bisa berbisnis, ya silahkan pursue, itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya ini di sini konteksnya mungkin lebih ke teman-teman karyawan gitu ya, yang ketakutan, takut ketinggalan kereta, maksudnya kanan-kiri, oh kayaknya kalau percepatan ekonominya, tetangga saya udah beli mobil lagi nih, saya belum nih gitu. Jadi kayak FOMO gitu. Padahal tahu diri sendiri itu kemampuannya bukan di bisnis, tapi mungkin di kantoran, tapi jadi memaksakan diri nih bikin bisnis apa nih. Nah sebenarnya itu sih yang bahaya, karena tidak ada yang salah dengan karyawan, karena kami berdua karyawan, dan bener-bener jalurnya itu memang slowly but sure gitu ya. Menurut saya sih kalau jalur karyawan seperti itu. Mungkin kalau pengusaha kayaknya cepat, satu kali bisa, wah dapet proyekan gede gitu. Apakah bisa sustain terus ya, nggak tahu mungkin juga bisa sustain, mungkin juga tidak. Tapi kalau misalkan karyawan itu biasanya lebih stabil gitu kan, lebih kelihatan bulanannya, tiap bulan pasti masuk sekian-sekian. Nah, yang kami lakukan di awal adalah yaudah, fokus karir aja gitu. Fokus kami menunda, punya anak bahkan, karena kami tidak mau punya anak, tapi tidak bertanggung jawab sama anak ini gitu, karena mungkin masih mau keja karir, atau bahkan secara keuangan belum stabil, tapi nekat mau beliin anak, itu kami nggak mau seperti itu. Jadi, di lima tahun pernikahan awal, di lima tahun awal pernikahan kami, kami berdua sepakat udah fokus kejar karir dulu, dan menunda punya anak. Sampai beres punya rumah, sampai beres punya mobil, sampai merasa karirnya ini sudah di titik yang, again, cukup. Maka, ini kan cukup, tiap orang beda-beda ini. Titik cukup kami, yaudah, akhirnya kami baru memutuskan untuk, yaudah deh, kita coba dong, punya anak. Nah, terus juga yang kami lakukan adalah, selain fokus karir, Sam sih yang lebih ya, Sam akhirnya, pas di titik karirnya sudah mulai stabil, dan sudah merasa tidak perlu kejar-kejaran lagi, sudah tidak perlu hustling yang terlalu, yang over di kantor, akhirnya mulai punya waktu untuk, ya apa nih, baru nih, side job atau side projectnya Sam, kalau side projectnya Sam kan memang di sosial media, gitu. Dan, yang kami gak, yang kami, tekuni dari awal sampai sekarang, adalah ya fokus hidup, hemat dan fokus menabung itu tadi, gitu. Lagi-lagi kalau misalkan, tadi kan Sam sempat ngomong nih, jangan-jangan berbisnis, karena takut gak cukup, gitu ya, mungkin yang harus dievaluasi lagi, mungkin adalah, rasa cukup kita sendiri, dari, gitu. Karena, ya zaman sekarang, sangat mudah merasa gak cukup, sangat mudah merasa kurang, padahal sebenarnya tuh cukup, gitu kan, sebenarnya tuh, udah bahkan lebih dari cukup, tapi karena kita ngerasa, aduh kok orang lain, tasnya ganti lagi, gitu kan, mobilnya tambah lagi, ganti lagi yang lebih baru, padahal gak ada yang salah, dengan mobil kita yang sekarang, gak ada yang salah, dengan rumah kita yang sekarang, gak perlu punya rumah yang lebih besar, untuk lebih bahagia, nah itu sebenarnya kan, kayak cukup, mindset cukupnya itu, yang harus kita, apa ya, kita disiplinkan, gitu ya, kita ngomong lagi ke diri sendiri, saya tuh, sudah bahagia belum sih, disini sudah cukup, belum sih disini, kalau emang sudah cukup, emang sudah bahagia, yaudah, kelola dengan baik aja, gitu loh, gak perlu, jor-joran, untuk mengejar, sebenarnya sesuatu yang, kita gak perlu, gitu kan, jadi balik lagi nih, kalau kita ngomongin, mau investasi atau menabung, ya, pilihlah investasi yang tepat, yang kita mengerti, yang kita pahami, luar, dalam, gitu, jangan, jangan, berusaha, mengambil, apa aja, jangan, jangan kita berusaha, oh ya, demi, opportunity, atau lebih kesempatan, lebih besar, tapi kita pun, mengambil resiko yang besar, dan bahkan resiko yang kita, gak pahami, gitu, jadi menurut saya sih, ya, sampai akhirnya trauma ya, sama investasi, menyalahkan, menurut saya sih, mendingan yang, yang aman aja, gitu, karena saya pun juga, profil resikonya, yang low risk, gitu, dan lagi-lagi disini, tentunya tidak, bilang, investasi resiko tinggi, itu salah ya, karena mungkin, ada sebagian orang yang mengerti, gitu kan, memang sebagian orang yang kerjanya, di bagian, apa, analisa saham, atau, analisa, komoditas, dan sebagainya, memang ngerti gitu, ya, gak apa-apa gitu, kita yang ngerti, gak usah ikut-ikutan, gitu kan, gak usah komo, gitu, kita lakukan aja bagian kita, dengan setia bagian yang kita ngerti, ya, itu tadi ya, misalkan kerja baik-baik, nabung baik-baik. Nah, ngomong-ngomong soal, belajar menabung, ngomong-ngomong soal, pilihan yang tepat, kami dari tahun 2020, sudah, memindahkan, semua portfolio, deposito BPR kami, ke, satu aplikasi, namanya, deposito BPR, baik komunal, buat teman-teman, yang belum pernah denger aplikasi ini, ini aplikasi, seperti, masuk ke e-commerce, untuk, pilih deposito BPR, kelemahan dari deposito BPR, adalah mereka tidak, berjejaring, satu BPR, biasanya, lokasinya, hanya, satu atau dua cabang, kita harus datangi langsung, untuk buka deposito, kita harus kenal, RM-nya, atau, owner-nya, siapa gitu ya, untuk tahu, kesehatan dari, bank ini seperti apa, dari BPR ini seperti apa, ya itu susah ya, untuk diketahui gitu, nah, sejak tahun 2020, kami ketemu aplikasi, deposito BPR, baik komunal ini, ini sangat memudahkan, buat teman-teman, yang tertarik, untuk, berinvestasi, di deposito BPR, karena, di dalamnya, ada banyak pilihan, deposito BPR, dari berbagai bank, di seluruh Indonesia, untuk bisa masuk, ke dalam platform ini pun, BPR-BPR ini, sudah dikurasi, sudah melalui proses, mereka, sudah dipelajari lah, oleh si platform, ada syarat-syarat, yang harus dipenuhi, untuk bisa masuk platform, jadinya kita sebagai customer, sebagai nasabah, akan dimudahkan, sehingga kita tinggal pilih, mau berinvestasi, di BPR yang mana, gitu, dan jadinya juga, ya itu, gak usah sambil mager di rumah, gak usah, keluar rumah, tinggal buka, HP, bisa langsung pilih, mau di, BPR manapun, dan mungkin, buat, kita yang punya, conviction, pemerhatan ekonomi, ini kita bisa banget nih, support ekonomi daerah, karena, BPR yang tergabung, di deposito, BPR by Komunal, ini bukan cuman, yang di Jakarta, bahkan, bukan cuman di Pulau Jawa, tapi sampai di Kalimantan, Sulawesi, ada yang di Sumatra, di Bali banyak, jadi ya kita bantu juga, gitu ya, pemerhatan pendapatan, sampai ke sana. Dan menabung di deposito, ini juga, gak perlu modal besar-besar, ya bisa starting, dari 1 juta rupiah, kalian bisa pilih tenor, yang paling pendek, itu bisa 1 bulan, kemudian ada, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan ya, dan penempatan di deposito, BPR by Komunal ini, tentunya sudah dijamin oleh LPS, hingga 2 miliar per nasabah per bank, selama bunganya tadi ya, kalian mengikuti bunga penjaminan LPS, di 6,75 persen. Dan udah pasti, BPR yang tergabung, di deposito BPR by Komunal, yang 6,75 persen sih, jadi memang mereka, sudah mengkurasi gitu ya, jadi gak usah khawatir, salah pencet gitu kan, oh BPR ini ternyata, belum di denengi LPS, tidak, kita kusah khawatir, karena di aplikasi deposito, BPR by Komunal, itu yang tergabung, semuanya sudah pasti dijamin LPS. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa download di Google Play Store, atau Apple App Store, sekali lagi nama aplikasinya, Deposito BPR by Komunal, kalian bisa pakai kode referral Samuel Ray, untuk dapetin cashback 100 ribu rupiah, untuk 1 juta rupiah, pendanaan pertama kalian. Khusus untuk pengguna nasabah baru ya, khusus untuk nasabah baru. Untuk nasabah lama, saya juga, misalkan mau top up, mohon maaf, tidak bisa gitu ya, jadi mungkin boleh diajak aja, saudara-saudaranya, apa pemamanya yang belum nabung gitu kan, jadi untuk bisa menikmati, bonus 100 ribu rupiah. Deposito BPR by Komunal, pilihan tepat, menabung lebih untung, lebih aman, dan lebih praktis. Nah jadi balik lagi, kalian percaya, hemat pangkal kaya, menabung pangkal kaya, itu masih banget relevan, buat zaman sekarang ya, makin susah dilakukan mungkin iya, karena makin banyak godaan, betul, tapi mantra ini, peribahasa ini, masih relevan buat zaman sekarang, jadi jangan ditinggalkan, teman-teman yang sudah mulai berduit, sudah mulai menghasilkan, mencari uang sendiri, jangan lupa, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk diri kita hari ini, tapi juga untuk diri kita di masa depan, dan bahkan mungkin orang tua kita, ya saudara-saudara kita, buat teman-teman yang ada di Sandwich Generation, jadikan itu satu kebanggaan, bisa menanggung keluarga teman-teman, bisa membagi income teman-teman, untuk menanggung kebutuhan keluarga. Dan jangan lupa, peribahasa satu lagi nih, yang penting, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, nah itu, ini bener banget deh, habit untuk menabung, itu gak usah nunggu, sampai kita punya uang banyak, dan yang ditabung bisa banyak gitu, karena percayalah, kalau kita gak latihan dari sekarang, begitu kita punya rejekinya banyak, dikasihnya rejeki banyak, pasti kita juga kelabakan gitu ya, kayaknya semuanya mau beli, belum terbiasa, gak terbiasa mengkontrol keinginan, gak terbiasa menabung, jadi memang, ya Tuhan baik ya, kasihnya kan, tasnya dari level 1, dari uangnya sedikit, kita manage dulu, bisa gak nih, nanti level 2, level 3, level 4 gitu, justru kalau kita langsung kasih level 5 gitu kan, heboh gitu kan, riwa, jadi, buat temen-temen, para fresh grad, yang baru bisa nabung 100, 200 ribu, jangan kecil hati, we've been there juga gitu ya, dunia memang terlihat, seperti sangat menakutkan, takut gak cukup ini itu, we've been there gitu, don't worry, just keep on doing your best, focusing on your career, just keep saving, little by little, little by little, it will, it will emas ya, itu kan keliatan gitu, hasilnya nanti, di 2, 3 tahun, 4 tahun, jangan-jangan nyerah, jangan kecil hati, terus, lakukan bagian kita, yang sedikit-sedikit itu, dengan setia. Bagaimana jernih kalian menabung, bagaimana kalian, sampai di titik hari ini, ya, apakah ada yang tabungannya sudah hijau, ada yang masih merah, masih hutang maksudnya, gitu ya, boleh cerita juga di komen box di bawah, boleh saling memotivasi, saling menyemangati, untuk mencapai, tujuan financial kalian masing-masing, boleh juga cerita, lagi nabung buat apa, silahkan share di komen box di bawah, thank you so much guys for watching, take care, and see you guys next week, bye-bye. bye-bye. Terima kasih.